Intro Hai teman-teman semuanya Salam happy Semoga kalian happy-happy terus ya Welcome to a day in my life Nah teman-teman hari ini Ikutin mami untuk me time yuk Seperti yang kalian tau mami itu kan udah punya 3 orang anak Jadi untuk menjaga kewarasan mental Mami Mami itu izin ke daddy untuk me time Hari ini mami itu mau me time Di klinik dokter mf beauty care Yang ada di daerah kelapa gading Tepatnya di jalan bulu far timur Disini mami mau ngasih tau Kalau dokter mf beauty care ini tuh adalah Klinik yang viral banget di surabaya Untungnya sekarang udah buka Di jakarta jadi gak perlu jauh-jauh Datang ke surabaya By the way disini mami ambil treatment Untuk di frozen bagian perut Supaya perut mami itu lebih kecil Karena memang permasalahan mami agak-agak kurang pede Sama bagian perut Nah disini ya alatnya tuh bener-bener nyaman banget Rasanya kayak cuma disedot-sedot doang Dan dingin gitu Karena sebelum ditempelin si alatnya Mami tuh dipakein kayak kain yang dingin Oh iya buat informasi teman-teman Tadi sebelum dipakaikan alat ini Mami sempet diukur dulu untuk lingkar pinggangnya Nanti setelah pengerjaan bakalan diukur lagi Jadi bisa langsung terlihat hasilnya Walaupun mungkin memang belum terlalu besar ya Untuk apa ya perubahannya Makanya kita harus rutin Disini setelah dicabut alatnya Mbak Mbak bakalan massage bagian perut Supaya apa? Supaya lemaknya itu tidak menggumpal-gumpal Karena tadi kan alatnya itu Kerjanya kayak memvakum si lemaknya Supaya dia beku ya Jadi disini bakalan diurut-urut dulu Gitu Selain itu sih Mami juga melakukan treatment Untuk skin booster bagian daerah bau mata Supaya lebih cerah Cuma sorry banget ini gak sempet kerekam Jadi kita skip lanjut ke treatment Mami selanjutnya Yaitu RFPP Kenapa Mami memilih treatment ini? Karena Mami ngerasa PP Mami tuh udah mulai cabi Jadi yaudah deh kita RF Dan temen-temen kalian tau gak sih Di satu bangunan yang sama alias di tempat yang sama ini Ada yang namanya Marsha Natasha Salon Jadi one stop service Kalau tadi kita udah treatment untuk kecantikan wajah dan juga tubuh Sekarang kita mempercantik bagian rambut Disini Mami memilih treatment hair coloring Jadi sebelumnya tuh warna Mami kan kayak coklat-coklat gimana gitu ya Jadi disini Mami mau di lebih gelapin lagi Supaya apa? Supaya rambut Mami terlihat lebih sehat Dan juga wajah Mami lebih bersinar Gitu Setelah itu sih yaudah langsung dicuci Terus juga di blow Biar cantik gitu ya kan Nanti pas pulangnya tetep on Terus temen-temen Setelah ini Mami lanjut me time lagi Tapi me time nya untuk mengisi perut Kenapa? Karena menurut Mami me time itu kurang pas Kalau gak makan makanan yang enak Kebetulan Mami tuh suka banget sama Kwe Tiau Pontianak Jadi Mami memilih untuk ke daerah Gading Festival Dimana mereka tuh ada Kwe Tiau Pontianak yang enak banget Ini kesukaan Mami banget sih By the way kalian kalau seandainya belum pernah datang ke Gading Festival Jadi Gading Festival ini kayak semacam food court Banyak banget makanan yang bisa kalian temuin disini Dan tempatnya juga asik sih Kalau seandainya kalian bawa anak-anak Karena kayak tadi ada danau yang bisa buat main bebek-bebekan Yay finally udah sampe Ini dia Kwe Tiau Goreng Pontianak kesukaan Mami So gak pake lama Mami langsung order Dan ternyata disini juga ada kayak tempat buat main anak-anak gitu ya Tadi ada mainan pasir Terus ini kayak tempat buat mewarnai Dan juga banyak banget makanan, minuman Pokoknya semuanya kalian pasti bakalan suka banget sih Kalau seandainya suka wisata kulineran So langsung aja datang kesini ya Jangan lupa bawa anak-anak kalian Atau mungkin keponakan-keponakan Karena indah banget tuh Kalian bisa lihat sendiri Danau nya tuh kalau pas sore kayak gini Bakalan ada lampu-lampu yang warnanya nyala-nyala gitu Oke makanan yang udah datang Jangan lupa kita langsung makan Baca doa dulu ya teman-teman Mungkin sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih udah ngikutin kegiatan Mami Me Time seharian Jangan lupa di like, comment, subscribe dan juga di share Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya Supaya kalian gak ketengah video-video terbaru Salam happy Semoga kalian happy-happy terus ya Daaah Cepak Jangan lupa like, share, share Terima kasih.